Selesai diucapkan pada pukul 17. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menolak laporan Forum Mahasiswa Peduli Konstitusi Formasi yang melaporkan Hakim MK Guntur Hamzah akibat terlibat dalam Kepengurusan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara atau APH TNH. Majelis Kehormatan MK menilai Guntur Hamzah yang berstatus sebagai terlapor tidak menyalahi kode etik jabatan Hakim MK. Pada Kamis 25 April, Hakim Ketua Sidang Idewa Gede Palkuna memaparkan keterlibatan Guntur Hamzah di APH TNHan masih mengacu pada prinsip kepantasan dan kesopanan dalam Sabta Karsah Utama. Disebutkan Hakim Konstitusi dapat ikut serta dalam perkumpulan sosial atau profesional yang tidak mengganggu pelaksanaan tugas sebagai Hakim Konstitusi. Hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perintah kewakim Konstitusi sepanjang terkait kedudukannya sebagai Ketua Umum APH TNH dan pengaruh yang mungkin ditimbulkannya dalam penyelesaian perkara PRU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Sidang yang berlangsung di ruang sidang lantai 4 itu berlangsung secara hibrid dengan dihadiri secara langsung oleh tiga hakim yaitu Ketua Sidang Idewa Gede Palkuna, Sekretaris Hakim Ridwan Mansur dan Hakim Anggota Yulian Ri. Sedangkan pihak terlapor dan pelapor mengikuti sidang secara daring. Dari Jakarta, Roy Rosa Bahtiar, Kantor Berita Antara mewartakan.